Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Setelah kami tiba di lokasi, kami langsung bergabung dengan anggota Polres Bogor Kabupaten Dan kami pun langsung melaksanakan operasi simpatik Kemudian kami memberhentikan salah satu bis yang melintasi di kawasan tersebut Semua keselamatan para penumpang ada di tangan Bapak Bapak saja tidak bisa tersebut, bagaimana yang lain, kasih contoh yang lain ya Pak Kami juga bergabung dengan anggota disrup untuk mengecek care dan perlengkapan yang lainnya Bapak saja tidak bisa tersebut, bagaimana yang lain, kasih contoh yang lain Dan akhirnya sesuai dengan ketentuan, si pengendara tersebut kami tilangkan. Tidak hanya itu, kami juga menemukan beberapa kendaraan yang membawa muatan berlebih. Dan salah satunya adalah sebuah truk yang membawa muatan tanpa tutup terpal. Dan hal itu sangat membahayakan penggunaan jalan yang lainnya. Ini kuatan Bapak ini berlebih, Pak ya? Tidak, Pak. Itu pabrik itu, Pak, dari Napoli. Tuh, tapi kita atur juga. Saya sudah bilang, Pak, apa orangnya? Ini terlalu tinggi. Ini kandang roda itu, Pak. Kandang roda, oke. Napoli. Kalau Pak, Pak. Tutup lagi pakai terpal. Kalau kayak gini kan masih kelihatan-kelihatan gini takutnya membahayakan buat yang lain. Takutin, Pak. Kenapa? Mungkin ini nggak keras. Cuma kalau ketimpa, menganggut pemandangan, oleh dia malah kecelakaan. Dan kami pun memberikan pelangan karena pengendara tersebut sudah membawa muatan yang berlebih. Dan dari pihak TNI pun juga melakukan operasi seperti pengecekan atribut-atribut, seperti stiker yang bergambarkan logo TNI atau atribut-atribut yang lain. Mengapa hal itu dilakukan? Karena pihak TNI tidak menginginkan logo-logo ataupun atribut-atribut yang lain disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak kita menjawab. Dan tidak hanya itu, anggota dari TNI juga sempat memberhentikan truk TNI dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti kelengkapan surat-surat berkendaranya. Dan tidak hanya itu, kami juga menemukan salah satu pengendara bis. Ketika kami tanya kelengkapan surat-surat berkendaranya, Bapak tersebut tidak bisa menunjukkan sim. Membawa atau tidak membawa penumpang SIM dan STNK merupakan salah satu kelengkapan berkendara yang wajib dibawa saat mereka berada di jalanan. Ini adalah fungsi dari operasi simpatik sendiri, yakni untuk memberitahukan kepada lahir. Masyarakat tentang pentingnya membawa kelengkapan surat-surat SIM dan STNK di jalan raya. Karena operasi simpatik ini tidak hanya ditujukan oleh beberapa kalangan saja, namun seluruh lapisan masyarakat yang berkendara di jalan raya wajib melengkapi surat-surat kendaraannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.